Apa yang menarik Bapak-Ibu sekalian disini? Mohon maaf kalau boleh pinjam apa? Ya, apa sih namanya ini? Laser, laser, laser pointer. Bapak-Ibu sekalian kalau boleh perhatikan di layar ini, ini potret Indonesia di malam hari. Tapi sebenarnya yang lebih menarik di potret ini, saya leser layarnya ada banyak, ini adalah potret kota-kota di Indonesia. Nah, ketika lihat kota-kota di Indonesia, inilah wajah ketimpangan yang ada. Kelihatannya ada ketimpangan juga Pak disini. Jadi, kalau Bapak-Ibu perhatikan, ternyata ketimpangan pengetahuan pengelolahnya. Kalau Bapak-Ibu perhatikan disini. Oh, tidak sampai rupanya. Oke. Lihat saja, lampu ini menggambarkan menggambarkan kota di Indonesia. Ketika kita lihat kota-kota ini, Bapak-Ibu sekalian, di Jawa, paling terang itu Jakarta, Surabaya, begitu masuk Sumatera, titik-titik kecil. Kalimantan, titik-titik kecil. Ini yang lebih ramai itu di Sarawak. Ini Malaysia. Sampai di kawasan timur, gelap. Saya tidak menggunakan statistik, Bapak-Ibu sekalian. Tidak pakai statistik nih. Tentang macam-macam. Tidak usah, pakai ilustrasi ini saja. Listrik yang nyala di malam hari. Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa. Coba kita lihat negara lain. Kanan bawah, India. India itu kalau ditanya, kompleks. Jumlah penduduknya 1,3 miliar. Lebih banyak dari kita. Tapi lihat ketika di malam hari, terdapat distribusi yang relatif merata. Ini kalau pakai layarnya yang TV, warnanya lebih jelas. Di sini terlihat bahwa kota-kota memiliki, dalam tanda kutip, kontribusi yang relatif setara. Dari situ. Lihat kemudian Korea Selatan, apalagi. Seoul tentu saja, paling kuat.